Kalau Tete ngeliatnya King Nasari itu orangnya seperti apa kalau menurut Teh Desi Ratnasari? Saya baru kenal disini ya, pertama. Kan pertama waktu itu ya. Terus kemudian dia bilang, saya inget banget dia disitu bilang, Itu cowok yang Tete suka tuh kayak aku gitu kan. Terus ya udah dari situ, terus kemudian beberapa program ketemu-ketemu-ketemu. Menurut saya sih dia cukup santun. Tipe laki yang sensitif. Menurut saya ya, dari beberapa kali pertemuan. Oh bener banget. Terus kalau melangkah sangat berhati-hati. Dia hitung banget langkahnya dia. Mau ngomong di telepon aja pasti dia hitung apa dampaknya. Buat saya terutama ya. Jadi ya saya sih jujur, saya cuma sebagai perempuan tentunya di usia saya yang udah tua ya. Walaupun tadi bilang dewasa, saya juga melihat aja gitu. Karena saya udah pernah gagal, memilih gagal, memilih yang ini gagal. Jadi sesungguhnya posisi saya sekarang hanya melihat sinyal-sinyal jodoh yang Allah tampilkan di depan saya. Saya hanya berdoa mana yang memang jodoh menurut Allah yang terbaik. Apapun kriterianya. Tentu Allah akan buka hati saya. Karena menikah itu kan harus klik hati ya. Lalu kemudian saya yakin Allah akan tunjukkan yang mana yang terbaik buat saya. Walaupun kontroversi apa di luar, di mana, ngapa-ngapain gitu ceritanya. Kalau Allah bilang ini yang terbaik mah, apapun insya Allah akan dimudahkan. Kalau ada jodoh ya jodoh aja ya. Itu big statement sekali ya. Apapun kriterianya. King kalau buat King, TDS itu orangnya kayak gimana? TDS itu banyak ya. Karena bukan cuma dewasa, bukan cuma pintar, tapi kalau orang lihat mungkin kan kalau dulu kita lihatnya. Aku pernah bilang juga, TDS itu ya menurut aku dulu jodoh atau galak atau apa gitu. Tapi sekarang setelah kita kenal, terus ngobrol, terus ketemu, ternyata seorang nama besar Desirat Nasari itu mau ngobrol, mau begini aja kan aku pikir itu hal yang gak mungkin. Tapi ternyata itu jadi mungkin gitu loh. Nah itu yang bikin aku jadi tambah, oh ntar dulu deh ini harus gimana ya. Nanti gini enak gak ya, kalau gini enak gak gitu. Jadi kalau ngadepin yang pintar, sementara kan aku gak pintar-pintar banget gitu loh. Jadi serba hati-hati. Tapi dia pernah nanya kok, dia langsung bilang, teh waktu di break nih di program sebelah. Terus dia bilang, teh kalau teteh itu gimana sih sama aku? Terus saya bilang, udah Sar jangan banyak bicara, jangan banyak lihat realita. Maksudnya realita itu penting untuk dipertimbangkan. Tapi jangan menjadi suatu hal yang dominan. Karena Allah yang lebih mata, udah kamu solat istihorah aja. Tanya Allah apa yang terbaik, apa ke THDS yang terbaik. Terus dia bilang, THDS juga istihorah, iya. Berarti kalau THDS istihorah banyak dong yang pilih. Ya karena menurut aku ya, bukan cuman aku loh. Gak mau, kalau THDS pilih aku tuh gini loh. Bukan kita merendahkan diri kita, cuman gini. Dalam satu kantornya aja yang begitu banyak gitu. Kamu kan beb-beb dalam profesionalisme kerja kamu. Bener, bidangnya masing-masing dong. Ini yang saya suka dari yang lebih doang. Yang penting tuh kalau THDS mah orangnya tanggung jawab memperjuangkan cintanya.